Ya guys, balik lagi sama Matt Aerox Nah buat video kali ini, gue lagi mau otw kerja Ke Kuningan Ini apa, gue lagi gak kerja di rumah, gue lagi ke kantor Gimana nih temen-temen yang kerja dan yang kuliah, apakah masih di rumah Atau udah balik lagi ke habitat awalnya Bener-bener deh tahun 2020 ini gila kacau sih, kacau buat kacau Gue gak bakal nyangka pandemik selama ini Ini terlepas dari pendapat lo tentang pandemik itu Ada apa enggak, konspirasi atau apa lah, tai kucing lah Terserah ya, tapi gue gak nyangka bakal bisa selama ini gitu Efeknya Ini banget sih apa, parah banget gitu Gue kira ya paling cuman sampai pertengahan tahun gitu ya Sudah kelar Ternyata sampai akhir tahun Ya Gue cuman bisa berpesan aja sih Tetap sama protokol kesehatan Either lo percaya apa enggak Corona itu ada Tapi seenggaknya menghargai orang lain Buat tetap Patuhi protokol kesehatan gitu Jangan mentang-mentang Ah, gue gak percaya Corona Terus lo Apa Kemana-mana gak pake masker Atau segala macem Nah, disini Indikator kunci gue udah nyala Gue gak nyadar sama sekali Padahal sebelumnya Gak nyalakan itu indikator Kita jadi sering pake masker Kita bisa menghindari Penyakit-penyakit Menular yang lain juga Gitu loh Jadi jangan Apa Gak ada alasan sih sebenernya Misalnya kita gak pake masker tuh Gak ada Gak ada ngaruhnya Ya ngaruh juga sih Lo nghindarin debu Segala macem Semua lumayan ya Nah, disini gue langsung nyadar Kalo indikator remote-nya itu Kedap-kedip Dan gue langsung Kaget Dan Ngeblank Dan gue Langsung matiin videonya Rasanya Anjing banget Ya, halo guys Ini gue Udah nyampe Yamaha Nah, ini gue Abis beli kunci Kiles ya Dan tadi kan Waktu cuplikan depan tuh Cuplikannya Liat kuncinya kan Kedip-kedip tuh Nah, itu kunci gue Kunci gue tuh Ilang Nah, ini lagi Dikerjain sama Abang-abang nih Ini Nah, gue beli kuncinya di dealer Resmi Yamaha Dan gue Dan gue manggil Orang yang khusus Kiles untuk Ngesinkronin Dari SCU Ke Kuncinya Nah, ini lagi Dikerjain sih Sama abang ya Jadi, pertama tuh SCU-nya dulu Dilepas Nah, SCU tuh Kayak gini Nah, nanti dia Program SCU-nya Dan Diganti pinnya Sesuai dengan Pin yang baru Biar bisa Connect lagi Gitu guys Nah, ini dealer Yamaha-nya Ini gue beli disini Di daerah Karawaci Nah Jadi, gue tuh Apa Beli kuncinya tuh Harganya Resminya 518 ribu Nah, untuk Jasanya Jasanya Kuncinya ini Nanti kalian bisa hubungin Di nomor bawah ini ya Oke Kita lihat aja guys Prosesnya Nah, guys Ini Lagi proses Nyambungin SCU Dari motor gue Ke alat Ininya Alat deteksinya lah Pokoknya setelah Disambungin ini Nanti tuh Pinnya itu Bakal keliatan Sama alat ini Jadi Kalau yang buat lupa pin Ini berguna banget Sumpah Mantep dah pokoknya Ini pinnya udah kebaca Nah, hasilnya kayak gini Nanti nih Nah, ini Pinnya keliatan nih Nah, terus gue blurin ya ini Nanti soalnya ketahuan Ntar motor gue hilang Nah, ini tuh Pinnya keliatan Nah, nanti tuh Bakal di Di apa Di pairing Atau di connectin Dari remote yang baru Ke SCU gue Nah, ini tuh lagi Proses pairing Dari remote yang baru Ke SCU gue Nah, ini tadi udah disambung Udah di pairing nih Nanti kita lihat Nyala apa nggak ya Oke Dan kita lihat hasilnya Saudara-saudara Nah, nyala kan Ini udah dites Udah dicoba Di hidupin Ternyata nyala Mantep dah Ya guys Udah bisa nih guys Motor gue Nah, udah bisa nyala Aduh Gila Ada-ada aja dah Asli Coba Ada-ada aja Anjing Jadi Yang Punya Aerox Dan tipe S Itu hati-hati ya Kuncinya Jangan sampai Hilang Karena itu bahaya banget Kalau semisalnya hilang Minimal Lo Tau kuncinya Eh, tau pinnya deh Karena risikan banget Sumpah Lo bakal keluar duit banyak Buat ganti Segala macem Segala macem ya Kayaknya Dijaga deh Kuncinya Jangan sampai Kenapa-kenapa Ya guys Mungkin itu aja Video dari gue Makasih Udah nonton Jangan Jangan lupa Apa Dijaga kuncinya Either itu Lo pake keyless Atau enggak Karena kehilangan kunci Itu gak enak banget Apalagi Kalau kayak gini Keyless Itu repot banget Ya, thank you semua Jangan lupa Like dan subscribe Video gue Share ke temen-temen Kalian juga ya Oke Thank you guys Peace